Meski bernama Sabar Santosa, pria ini tidak bisa bersabar terhadap nafsu bejatnya. Warga Kabupaten Purbalingga ini melakukan kekerasan seksual kepada anak dirinya yang masih duduk di sekolah menengah pertama. Ia selalu mengancam akan menyebarkan foto dan video korban yang sedang tak berpusana yang ia peroleh dari ponsel korban. Dari pemeriksaan polisi, korban ternyata telah melakukan aksi bejat ini sejak tahun 2017 lalu. Ya bulan-bulan September setelah ada video-nya Pak. Itu waktu ngelakuin berarti pas di rumah sendirian apa? Di rumah sendiri, yang awal-awalnya gak ada pengancaman Pak. Iya maksudnya yang pas waktu ngelakuin di rumah atau gimana? Di rumah. Sabar yang tak pernah sabar ini melakukan kekerasan seksual kepada anak dirinya di rumahnya sendiri. Tindakan asusila ini juga dilakukan berulang kali saat istrinya sedang tidur. Korban itu dirayu oleh bapak dirinya untuk melakukan persetubuhan. Ini dengan ancaman juga karena pelaku ini punya video dan foto korban yang tidak memakai baju. Sehingga kalau tidak mau melakukan persetubuhan akan disebarkan untuk video itu. Untuk sementara waktu, sabar harus mendekat di tahanan Mapolres Purbalingga untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Selain diancam dengan hukuman 9 tahun penjara karena melakukan perbuatan penjabulan, hukumannya pun dapat ditambah menjadi 2 kali lipat karena korban adalah anaknya sendiri. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!